Kasus kecelakaan kerja yang menewaskan tiga orang pekerja di PT Aspal Polimer M. Losindo hingga kami siang masih dalam penyelidikan tim Satuan Reskrim Pores Demak. Tim Reskrim telah memanggil beberapa ahli dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan untuk memastikan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan. Diduga saat kejadian para pekerja tidak menggunakan alat pelindung dan keselamatan diri. Polisi juga masih mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk selanjutnya melakukan pemanggilan pemilik perusahaan. Belum ada penetapan tersangka atas kasus ini. Satu Reskrim bekerjasama dengan Polsek Wono Salam sudah melakukan olah TKP di tempat kejadian. Selanjutnya kita juga sudah memeriksa beberapa saksi. Insiden maut itu terjadi pada Selasa 5 Oktober. Tiga pekerja pabrik di PT Aspal Polimer Emol Sindodesa Meranak, Kecamatan Wono Salam Demak, tewas akibat menghirup gas beracun saat membersihkan bak penampungan produksi asfal. Sementara lima pekerja lainnya berhasil selamat setelah dilarikan ke rumah sakit. Pasca kecelakaan kerja yang merenggut tiga nyawa ini hingga kamis kemarin pabrik produksi asfal telah berhenti beroperasi sementara. Tim Liputan CNN Indonesia